Dengan Gibran debat berlangsung, Mahfud MD serta Caimin juga saling adu argumen tentang akses lahan serta pertumbuhan ekonomi. Pada debat Jumat malam, selain dengan Gibran, adu argumen juga tersaji antara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Adu argumen terjadi saat membahas strategi mewujudkan keadilan sosial dari sisi pemerataan kepemilikan tanah, akses, dan lahan. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres lima tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi. Instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik. Bukan hanya retorika politik, oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Dulu dalam lima tahun terakhir ini bahkan adakan pembagian tanah untuk rakyat agar merata, lalu ada sejuta sertifikat. Setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Nempati itu lalu diberi sertifikat, lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Mohimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum, itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana, banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain.